Halo selamat pagi teman-teman Ini ada pertanyaan lagi ya dari teman kita Dia mau pasang AC Ini pertanyaan lengkap begini aja Bang mau tanya Kalau AC setengah PK Panjang pipa 15 meter Masih dingin gak bang? Thanks bang Dia mau pasang AC Tapi panjang pipa yang dia pake 15 meter Nah 15 meter ini biasanya Konsumen itu karena faktor tempat ya Biasanya mungkin ruangannya itu Di sebelahnya itu gak ada tempat untuk Naruh si outdoor unit ini ya Jadi dia terpaksa naruhnya itu Entah jauh ke belakang Entah jauh ke atas Entah jauh ke depan gitu ya Mungkin dia Ngelewatin dari misalkan dia Indoornya itu di belakang Lalu di belakang itu ada rumah orang Gak ada tempat Lalu di atasnya juga gak ada dag-dakan ya Jadi dia mau gak mau Misalkan taruh di depan Nah di depan ini Dia mesti ngelewatin Tiga kamar misalkan ya Tiga kamar misalkan Kalau satu kamarnya aja Lebarnya itu Lima meter Lima meter Lima meter Lima belas meter Atau Atau panjang kamar yang dilewatin Ruangan yang lewatin Mesti Empat meter Empat meter Empat meter Tiga kamar Dua belas Dua belas ditambah Tiga meter untuk Meliukan Meliuk itu pasti Benar Lima belas meter Karena kan gak mungkin Kalau dihitung pas Panjang Panjang Luas keseluruhan Apa Ruangan itu Misalkan dua belas meter Pasti itu nanti Butuh lebih ya Karena buat spare Meliuk Menuju ke Outdoor nya Intinya dia mau pasang AC Tapi butuh pipa Lima belas meter Nah dia Dingin gak bang Dia bingung kan Dingin Cuman gini teman-teman Kalau misalkan Pipanya terlalu Terlalu jauh Pipa Pipa AC ini ya Instalasi Instalasi pipanya Jadi Panjang Kalau Menurut gue Di pengalaman ya Kalau gue udah-udah itu Minimal Minimal Paling pendek AC setengah PK itu Unit Standar Unit Split wall Rumahan ya AC rumahan Paling pendek itu Tiga meter ya Kalau di bawah Tiga meter Paling pendek Di bawah Tiga meter Itu Kompresor Berat ya Terlalu berat Karena Terlalu dekat Jaraknya ya Terlalu dekat Jadi Froyon itu Kompresor itu Terlalu berat juga Mempah Nah Kalau terlalu panjang juga Kompresor juga Akan Apa Berat juga Karena terlalu jauh Mendorongnya Jadi Pipa itu Tidak boleh terlalu pendek Tidak boleh terlalu panjang Kalau setengah PK Pakai 15 meter Itu Menurut gue sih Masih Mampu ya Masih Setengah PK ini Masih mampu Cuman dengan syarat Syaratnya Satu Unit itu Harus dipakum Agak lama ya Dipakum benar-benar Paling gak 30 menit Atau satu jam Gak apa-apa Semakin lama Semakin bagus Dipakum ya Pakumnya juga Pakai alat khusus Pakum AC ya Gini Kelihatan ya Alat khusus Pakum AC Bukan di air purging Nah Ingat Jangan di air purging ya Jangan di air purging Itu ya Harus pakai alat Pakum khusus AC Dan itu Agak lama Paling gak setengah jaman ya 30 menit Lalu Jika pipa terlalu panjang Itu perlu penambahan Preon ya Harus ditambah preon Karena preon itu habis di Perjalanan pipa ya Perjalanan instalasi Jadi perlu penambahan Penambahan preon Itu sebenarnya bisa diukur Diukur dengan Manifold guard Manifold Mana bacanya Manifold Analiser Pokoknya analiser lah ya Namanya ini Manifold atau analiser Disini nanti ada tekanan Misalkan Kalau R22 R22 Tekanan itu Dari 75 80 90 Sekitar segitu ya Kalau misalkan merek-merek Tertentu Kayak Samsung Itu biasanya tinggi Tekanan yang di Seratusan Kalau R22 ya 80 Atau 60 Minimal Nah kalau R32 R410 Itu di Paling gak di 140 Ya teman-teman 140 150 150 160 Biasanya Cuman ini bukan Patokan utama Ya nanti patokan Patokannya juga Selain dari tekanan Ini Kita juga melihat Amper ya Amper Amper kompresor Jadi Arus sinkron Ya sinkron Tekanan sama Amper kompresor Nah itu Kalau pipanya terlalu panjang Perlu penambahan pipa Eh penambahan pipa Pipa terlalu banyak Perlu penambahan pipa Sorry Kalau pipanya terlalu panjang 15 meter Itu perlu penambahan Preon Ya teman-teman Penambahan preon Jadi Mesti ditambahin preon Ya preonnya juga harus sejenis Kalau R32 ya R32 Kalau R40 ya R40 Kalau R22 ya Sama R22 Penambahan Jangan beda jenis Kalau beda jenis Jadi rusak Masihnya ntar Nah Ibaratkan Kayak Ini aja Priorit itu Ibaratkan Kayak kita Ngisi angin ban Ya Ban Mobil Nah ban mobil ya Kalau Ban mobil itu Anginnya terlalu dikit Gimana Gak enak kan Berat ya Tarikan itu berat Ban kempes Ban kempes ya Bannya Kurang angin Mobil itu akan berat ya Terasa berat Lalu Kalau misalkan Terlalu kencang Ban itu terlalu kencang Itu juga gak enak Teman teman Apa ya Bantingnya itu terlalu keras Jedak jeduk Terus Kalau kencang itu Kurang gigit Bannya ya Pokoknya Nggak enak Ya Sama kayak Jadi Ban itu Harus ada tekanan pastinya Tekanan idealnya Sama kayak kita Kalau makan Terlalu dikit juga gak enak Kekenjangan juga gak enak Sama kan Kayak gitu ya Mudah-mudahan bisa ngerti ya Yang gue ibaratin ini Pipa Nah Kalau misalkan 15 meter ini Menurut gue sih Masih Masuk ya Setengah PK itu Masih masuk Untuk ukuran maksimalnya Tapi Kalau udah di atas 15 meter Kayak Misalkan 20 meter Atau 25 meter Nah itu udah keluar spek ya Udah gak bisa Keluar spek itu Itu perlu Sedikit Perubahan Kalau emang Memaksakan Memaksakan Misalkan butuh pipa itu 20 meter 30 meter Nah itu butuh perubahan Dimodip ya Biasanya Kalau gue di pengalaman tuh Kaviler Pipa Kaviler Yang ada di Outdoor ini Dipindahin ke Dekat indoor Nah itu kalau misalkan Terlalu panjang Nah Pemasangan AC setengah PK Dengan 15 meter ini Juga gue pernah alamin Ya di lapangan Dan itu juga Baik-baik aja Cuman ya itu tadi Saratnya Harus ada penambahan Preon dan Pemakuman yang Maksimal Dipakum dengan Maksimal ya Itu pasti dingin Asal Pasti dingin Pasti awet Asal ya Harus dipakum Penambahan preon Nah kalau misalkan Udah 20 meter 30 meter Itu Satu di Di luar spek Udah Di luar Kemampuan Si Apa Kompresor itu Dia juga Kompresor itu Berat teman-teman Untuk Bekerja itu Terlalu berat Terlalu keras Di luar Kemampuannya dia Kemampuan Kompresor itu Jadi Itu Dipastikan Kompresor itu Nggak awet Itu hanya Menunggu waktu Menunggu waktu Untuk Apa Rusak Biasanya itu Nggak nyampe Berapa tahun Juga rusak Dan Dan Biasanya Kalau udah Ampe 20 meter 30 meter Itu garansi Juga otomatis Secara otomatis Itu gugur Yang nggak berlaku Karena udah Di luar Spek Terus Apalagi Udah gitu aja Kali ya Teman-teman ya Jadi Intinya Setengah PK Dengan 15 meter Masih bisa Namun Perlu dipakum Maksimal Dan Penambahan Preon Dan preon Nanti dipastin Cara Berapa kurangnya Preon itu Ya lihat dari Manifol Jarum Manifol itu Jarum Manifol itu Nanti Nunjukin langka Berapa Nanti kurang Berapa Lalu Disesuaikan Dengan Ampere 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 yang Sesuai di Nemplit AC Itu ya Misalkan Di AC Setengah PK Itu rata-rata Ampere nya itu ya 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Sampai 2 Biasanya 2,1 Kayak gitu Itu masih Itu ukuran Ampere-ampere Unit Setengah PK Oke Teman-teman Gitu ya Mudah-mudahan Bisa paham Yang Gue maksud Ini pertanyaan Dari teman kita Siapa tadi lupa Intinya Udah gue bikinin video Dan udah Gue bales juga di Komentar Secara langsung ya Dan Sekali lagi Bagi teman-teman Yang udah subscribe Silahkan Like Share Jika Menurut teman-teman Video ini Bermanfaat Dan Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena Channel ini Membahas Terus membahas Tentang dunia pendingin Terutama AC AC kulkas Kalau misalkan Punya kendala Di AC AC Kulkas Atau apapun Di dunia pendingin Silahkan komen Di komentar Pasti gue bales Pasti gue bales Oke Terima kasih ya Teman-teman Thank you Terima kasih ya